Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali buat para bunda dan sahabat putri di seluruh tanah air ini hari ini saya akan memasak yaitu satu cemilan yang sekaligus nantinya bisa buat untuk lauk makan ya kemudian bisa untuk makan juga untuk lauk paut teman kita makan nasi nah disini sudah ada jagung ini ikuti terus ya para budaya akan saya iris dulu jagungnya seperti ini budaya kita haluskan jagungnya kita haluskan ke 3 bulu saya iris halus ini juga ya para bunda ini saya menggunakan dua butir jagung manis ya yang sudah kita rejang halus ya ini menggunakan ada lima bila wortel tapi dengan kecil-kecil nanti akan kita parut halus juga ya bunda ya ini kita sisihkan dulu jagungnya wortelnya sama kita parut halus dulu ya bunda ya ini ya seperti ini nanti kita haluskan lagi semuanya setelah diparut kita iris semuanya seharus lagi ya budaya supaya dia nanti berpertuknya dalam masakan ini lembut ya budaya setelah semuanya dia iris terjang halus kita jadikan satu langsung aja ya budaya selanjutnya ke dalam lagi jaduk manisnya ini sekarang kita proses selanjutnya pembuatan bumbunya terlebih dahulu ya bunda kita sisihkan dulu yang ini nah para bunda untuk selanjutnya kita membuat bumbu halus ya ini sudah disiakan jaduk lima siung bawang bawang merah ya langsung aja kita masukkan kita blend aja ya bunda ya pasium bawang kuni kita masukkan juga langsung ya bunda ya kita blend ini terus ada dua ruas kunyit tapi ini karena kecil-kecil kunyitnya saya menggunakan dua ruas ini bunda ya ini bunda ya kita masukkan ke dalam blend terus dengan ada jahe juga ada jahe juga satu ruas kecil untuk lengkuas ya sama kita haluskan juga ini bunda ya masukkan ke dalam blend untuk cabainya saya menggunakan cabai halus ya kita tambah juga ikan teri teri asing bisa tapi di sini saya menambah rasa gurinya yaitu dengan terasi udang ya bunda ya ini sama kita langsung ini menjadikan satu aja kita blend ya tergantung selera ya mau banyak terasi silahkan mau sedang taja juga sama bisa ya ini masing-masing selera kalau untuk ukuran terasi atau tidak diganti dengan ikan asing bun bisa kiri asing kita blend terlebih dahulu bumbu-bumbu halusnya ini yang sudah tadi saya masukkan ya nah langkah selanjutnya kita menggunakan tiga lembar bawang daun bawang ya bunda ya yang sudah kita haluskan kita masukkan juga sama ya jadi kan satu ini masukkan lanjut setelah itu bumbu yang tadi sudah kita haluskan ya bunda ya bumbu halusnya kita masukkan juga yang sudah kita blend bunda ya bunda ya saya jadikan satu lalu bunda ya ribus rasa pedasnya saya menggunakan yaitu sambal giling bunda bisa menggunakan sambal dari cabai cabai rawit atau cabai merah keriting atau cabai rawit merah ya bisa ya ini saya menggunakan yaitu cabai giling ya bunda ya saya masukkan juga bagaimana seperti ini bunda ya kita sesuaikan dengan selera yang ini bisa lebih pedas bisa ditambah pedas lagi kita jadikan satu seder baru kita tambah yaitu satu sendok makan bubuk ketumbar ya ketumbar bubuk kita tambah satu sendok makan ketumbar bubuk kita tambah juga dengan setengah sendok atau satu sendok teh lada bubuk sama gulung gara bunda kita tambahkan kita tambahkan juga yaitu bumbu pencedak kaldu ya bisa dengan satu sendok ketek juga sama kita aduk kembali ya bunda ya selanjutnya saya kasih setengah sendok makan gula putih atau gula kasir ya bunda ya baru kita masukkan yaitu 6 sendok lalu pasang karanya cukup dengan sendok aja ya bunda ya 6 sendok yaitu tepung perigu protein ya bunda ya 1 2 3 4 5 6 6 ini 6 sendok kita tambah dengan tepung beras 3 sendok jadi perbandingannya adalah 21 ya bunda atau juga menggunakan 6 sendok tepung perigu kita menggunakannya 3 sendok tepung beras ini bunda ya lanjut kita masukkan kita tambah lagi dengan telur ya bunda ya kita tambah dengan telur 2 butuh telur kita aduk juga bunda ya seperti ini kita tambah air ya kita tambah air ya kurang lebih 100 miligram ini saya menggunakan dari sisa bumbu-bumbu yang ada di tempat pelin tadi ya bunda ya kita campurkan kurang lebih 100 miligram sejuknya saja nanti bila kurang bisa kita tambah kembali kalau air ya bunda ya jangan sampai terlalu encar kita tambah kembali kita tambah kembali ya bunda ya kita tambah kembali tepung peribu ya bunda ya kita tambahkan sedikit baking soda ya kurang lebih yaitu setengah seberapa senggap kurang lebih 100 miligram kurang lebih 100 miligram kita tambahkan kembali ya dengan api sedang saja ya bunda ya usahakan jangan terlalu besar dulu apinya untuk ukuran kita bergantung masing-masing memindah airannya ya membuatnya sangat mudah ya bunda ya ini gula ini bisa juga untuk teman lauk pau karena dia mengandung rasa gurih jadi atau apabila yang suka dengan ikan asin bisa dicampur dengan ikan asin bisa untuk lauk pau atau untuk cemilan temannya di biaya bunda ya aromanya tuh penyak sekali ini hasilnya ya bunda ya seperti ini bisa dilihat ya oleh para bunda nah ya sektor keringannya nah kulitnya cukup kering tapi di dalamnya empuk ya bunda ya nah para bunda ini hasilnya ya ya hasilnya yaitu cemilan dan kering di luar empuk di dalam ini hasilnya ya bunda ya bisa dilihat sungguh cantik warnanya dan bisa disajikan di tengah-tengah keluarga kita untuk menjadi cemilan atau teman kopi atau untuk yaitu lauk pau put sama ya ini cukup enak sekali lejat dan gampang membuatnya ya para bunda ya untuk para bunda dan termaja putih dimanapun berada jangan lupa untuk like subscribe share serta beri komennya di kolom channel Kang Edi Putra Barsan ya sampai jumpa kembali ya para bunda semoga semuanya senantiasa dan keadaan sehat walafiat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampai jumpa pada tayangan memasak Kang Edi yang berikutnya ya para bunda selamat menikmati